Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan sama saya Jisabutra dari Pangendaran Ya ini perkenalkan teman saya Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillahirrohmanirrohim Saya udah bisa kerja lagi di Kandang Amin Portable Perkenalkan sama saya Rika Arifin Bisa juga disebut Mas Black, saya Resta Paruye Biasanya juga bisa disebut dengan Mas Black Juga gak apa-apa Kali ini kita akan mereview atau meracik Chat Chat yang mau buat ngechat Kandang Amin Portable Dari Chat Propan Chat Propan Ini bagus Ya mungkin kali ini saya akan menjelaskan Cara meracik Chat Propan sama campuran sama Antirayam Ya itu intinya Buat kualitas supaya menjaga Apa namanya Biar kandang Kandang Biar awet Tahan lama Jadi gak kena rayap nih Bisa Bisa dilihat ini Propan Propan asli Samburnya satu lagi mana bro Ini walhut sama ceri Bisa dilihat ya Ini Kamu ini loh Ini tulisannya mana Satraya lagi Satraya lagi Satraya Tulisannya Malhut aja Bisa ini nih Nah lo bisa dilihat Walhut ya Walhut sama ceri Ceri Jadi beda warna ini sih Masih segel sama Ini apa namanya Segal banget Antirayamnya juga tuh Tuh Ini asli antirayap ya guys Ya asli Asli tapi jangan diminum Kalau diminum Nanti pisang Ini buat campuran Supaya Awet Biar awet gak kena rayap Ya sih mudah-mudahan Awet sih Tapi ini Penjelasannya buat pembasni dan penjagaan rayap ya guys Rayap Ini supaya kayu gak kena rayap Kayu gak kena rayap Dan tahan lama Tahan lama Bisa 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 ditunjukkan gimana Diracik Iya Ini siap Ini pertama-tama kita membuka tutupnya Sudah dibuka ya dibahikin Tuh pake apa itu bukanya Pake sekon Jangan Pake itu aja Kalo pake sekon ntar sekonnya rusak Kalo pake tata Ini Oh Ya guys bisa dilihat Masih utuh ya Kami disini gak pake Barang-barang oposan Peropan asli Asli berkualitas Dan Bisa Apa namanya Membuat Kalion jadi tahan lama Supaya Kuat Gak kena rayap Tapi susah bro ini bukanya gimana bro Itu pake itu Pake apa bro Itu pake itu Ini 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 Tinggal dituang langsung ke Ini ada nih Nah Dan Cetnya juga Kalian menggunakan Cet Ada gak kesini ya Ketika Kuas anti Bulu babi Halal dijamin Halal Jadi semuanya harus halal Jadi walut sama ceri kan beda gak Oh iya tuh Ini Saya dilihat pemirsa Lalut sama ceri Oh walut itu Warna coklat Warna nya semua agak coklat Dan Ceri semua Buat Pemadu warna Warna biar supaya Mengkilat Supaya bagus Ya Itu tinggal tuangin aja Langsung Nah Bisa dilihat tuh Setelah ini Apalagi Air Air Seberapa kaleng Airnya bisa sesuka Para pemirsa yang mau menggunakan Air sih tinggal secukupnya aja Tinggal Kami sih biasanya satu kaleng Gak aroma warnanya gak terlalu Pudar apa-apa gitu Biar 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 tebal Biar bagus Iya Nah Udah ditambur semuanya Tambur ini Antirayat Antirayat udah Secukupnya Secukupnya juga gak apa-apa Itu bagaimana Guys Ini guys Nah Aduk saja guys Diaduk Sesudah diaduk Gimana Diminum sama kamu Jangan latu Iya diminum sama kamu enak Kamu semuanya yang racun-racun Ini Sudah Sudah jadi guys Tinggal bisa dilihat Kasih lagi Ini sini 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 Ikutin kamera Kamera sini Nah ini ada Abang Eki guys Abang Eki Yang Dari Dari Kana-kani Nah ini Tanya 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 Gimana ini Pengecatannya bagus Gimana guys Nah ini Bisa dilihat para pemirsa Hasil chatnya sangat Bagus Serah Itu mana ini Biar nih, apa ya guys? Pakannya juga udah di chat, bagus pintunya, sama tempat minum Bisa dilihat Biar para pemirsa Tau gitu hasilnya gimana chatnya ini tuh, bagus sekali Kamu ngapain itu? Mau ngechat? Oh iya so Mencoba warna Iya Selama ada bos Jadi saya melihat aja Oke, mantap Ya mungkin Gak sesuaran yang bagus gak? Ya bagus banget sih mencilat Ini hasilnya Hasilnya gini Mungkin ya kesian sih gitu Penjelasan dari kami Cara merasik set propan Apabila para pemirsa Mau pesen kandang kambing Mau pesen kandang, gasebo, domba garus Disini bisa melayani ya? Sama bahan-bahannya juga Kayu kelapanya udah datang itu di depan Masuk mungkin direview sama Kayu Mahoninya disana juga ada itu Baru datang Sentinya bahan-bahan itu Kayu apa? Kayu Mahoni Mahoni sama kayu kelapa Iya Yang bagus-bagus ya? Ya bagus, intinya buat kualitas Karena kami portable lah Yaitu kepuasan Anda semua yang udah pesen Kepuasan kami juga Intinya Kami disini menjaga kualitas Dengan secara Baik lah Jangan sampai mengecewakan para pelanggan ya guys Iya Kayu bagus, catnya bagus ya Iya Tempat tang awet Iya dan semoga Pembelinya makin banyak Misalnya makin lancar Doain aja guys Dan Kalo belum Tahu channelnya Bisa hubungi Aja Ataupun Klik Kanan Amin portable Juga bakalan muncul Pokoknya ada logo on jonya Di Youtube Di Youtube sama Facebook ada Instagram Ada Instagram Cuman ada Klik aja Kanan Amin portable Kalau mau pesen Silahkan Hubungi sama gue ini ya Ada Tinggal Oling-oling aja Gampang Nanya-nanya boleh Gak apa-apa Bebas Kalau mau lihat-lihat ya Di Youtube ada Facebook ada Kalau mau Itu lihat video Yang bikin kandang Atau kandang udah jadi Itu kan ada di Youtube Iya Namanya channelnya Ya itu kan Kandang Amin portable Pangandaran Kandang Amin portable Pangandaran cuma Ada satu guys Jadi sini Kalau mau lihat-lihat Desain Ataupun Spek Kualitas Kayu Kayunya Cara pembuatannya Kan ada Lihat-lihat Bahan bakunya Kan juga ada Banyak lah Di situ Kami Video-video yang Sedang pemasangan Ataupun Selesai pemasangan Penambangan pohon Itu kayunya Kayu kelapa Biar tahu Kayu mamani Bagusnya Itu kan Ya mungkin sekian Dari kami Ya guys Mungkin cukup Sekian dari Sekian Sekian dari saya Sekian dari saya Sekian dari saya Ya 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 Sekian yang mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Kanagas Terima kasih Terima kasih